Beragam tarian dari Indonesia dan Jepang ditampilkan oleh para siswa-siswi SMK PGRI 13 Surabaya. Tarian tersebut dipersembahkan para siswa untuk mengenalkan budaya Indonesia dan Jepang. Setiap negara tentu memiliki budaya yang berbeda-beda dengan perbedaan budaya tersebut membuat keberagaman dan menjadi identitas negara. Dari perbedaan tersebut, siswa-siswi SMK PGRI 13 Surabaya gelar cross-culture atau penelan budaya Indonesia dan Jepang. Beragam kesenian ditampilkan oleh para siswa-siswi di hadapan para guru dan tamu dari Jepang mulai dari Tari Remo, Tari Lenggang Surabaya, Tari Yosakoi, Tari Soranbushi, dan Tari Tradisional lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 13 Surabaya Sri Wiluja yang mengatakan bahwa kegiatan pertukaran atau pertunjukan seni dari Indonesia dan Jepang sudah beberapa kali dilakukan oleh SMK PGRI 13 Surabaya. Selain itu juga, untuk membantu para guru untuk mengajarkan bahasa Jepang pada siswa. Jadi didatangkan langsung guru dari Jepang. Jadi pertukaran budaya Jepang Indonesia ini memang untuk SMK PGRI 13 Surabaya itu sudah tidak pertama kali. Jadi kita mendapatkan humor partner guru Jepang yang magang di sekolah ini selama 7-8 bulan. Nah, tujuan untuk magang di SMK PGRI 13, ya ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan yang pertama adalah pertukaran budaya. Terus yang kedua, ini membantu guru kami karena sejak 2002 SMK PGRI 13, bahasa Jepang itu merupakan umulat. Selain itu juga ada bahasa asing yang lain, ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Nah, untuk itu kami terpilih, diperpilih ke tempatan. Pertunjukan seni Indonesia dan Jepang juga mendapat apresiasi dari Ketua Yayasan PGRI Sugianto yang menyebut kegiatan seperti ini bagus dilakukan untuk merangsang siswa agar bisa belajar kesenian dari negara lain. Yang jelas untuk anak-anak, kita mengharapkan supaya bahwa budaya Indonesia ini yang berbagai macam tarian itu banyak, kita itu sangat kaya akan budaya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ini terdiri dari ribuan pulau Indonesia, kemudian juga kelompok suku itu sekitar 300, kemudian sukunya sendiri ada sekitar 1.340. Nah, ini masing-masing itu mempunyai adat-idat budaya yang satu sama lain ini, walaupun berbeda, agak berbeda, tetapi Alhamdulillah kita tetap berbeda-beda, tetap satu jua. Dengan diadakannya, pengenalan dan pertukaran budaya Indonesia-Jepang ini diharapkan para siswa bisa belajar budaya tradisional dan tetap melestarikan budaya.